Halo, Halo, disini. Oke, di video kali ini saya ada sudah di bagian depan rumahnya Ellen ya, Ellen. Disini ada event di winter ini, eventnya itu antara tanggal 1 sampai tanggal 23 ya. Di antara tanggal 1 sampai 23 kalian memberikan ini, apa namanya sih, wool ini kepada Ellen dan kalian akan dibuatkan kaos kaki sama Ellen dan kalian itu akan menghabiskan waktu sampai sorenya nanti untuk mendapatkan kaos kakinya gitu ya. Nah, syarat untuk mendapatkan event ini adalah kalian harus memiliki friendship 200 friendship ya atau 8 point kepada Ellen dulu, oke? Nah, ini ada stockingnya. Di saat itu juga kalian akan mendapatkan, pokoknya itu antara tanggal 1 sampai tanggal 23 ya, sampai tanggal 23 itu dari jam 9 sampai jam 11 saja. Nah, nanti di tanggal 25-nya kalian akan mendapatkan event yang berhubungan dengan Thomas dan Ellen itu ya, karena kalian sudah mendapatkan kaos kakinya ya, karena dari Ellen tadi, kalian akan mendapatkan sesuatu di tanggal 25 itu. Event ini hanya akan terjadi kalau kalian dari tanggal 1 sampai tanggal 23 tadi mendapatkan kaos kaki dari Ellen ya, itu dia. Karena di tanggal 25 ini, dari jam 9, kalau kita tidur jam 9 ya, maksudnya eventnya ini akan terjadi jam 9 malam sampai jam 12 malam. Kalau kalian tidur jam segitu, kalian akan didatangi oleh Santa Claus. Santa Claus-nya di sini, karena di mineral tahun ya, Santa Claus-nya itu ternyata si Mayor Thomas. Nah, itu kalian akan mendapatkan sesuatu yang akan random ya, itu entah itu Alexandrite, Mithril, Moonstone, Ori, Calculum, atau Sun Rose ya. Itu juga kalian akan mendapatkan 20 friendship point dari Thomas. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu Alexandrite ya, karena Alexandrite itu bisa ditemukan di Winter Mine atau Lake Mine dan dijual dengan harga 10.000 gold. Jadi, kalian bisa save and load untuk mendapatkan Alexandrite ya. Seperti biasa, save and load itu sangat berpengaruh dalam game ini. Jadi, kalau kalian misalnya cuma dapat Ori, Calculum, atau Moonstone, atau Sun Rose, kalian ulang lagi sampai dapat Alexandrite-nya kalau mau ya, supaya bisa dapat 10.000 gold. Tapi, saya di sini tidak perlu menunjukkannya, karena ya itu lama ya save and load-nya, dan tergantung keberuntungan juga mungkin. Karena saya di sini sudah 3 kali load, dapatnya hanya Ori, Calculum, eh, Mithril. Ini dia, ada dialog-nya. Ini Thomas-nya berusaha mati-matian untuk sneak into my house, maksudnya apa ya, mengendap-endap untuk masuk ke rumah kita. Entah dia masuk lewat serobong asap, lewat jendela, lewat pintu, I don't know. Nah, dia ngasih kita sembarang ya, maksudnya dia dari dialog-nya saja di sini, dia ngasihnya random, dan kita dapatnya juga random. Jadi, tidak mungkin hanya Mithril terus, atau Moonstone terus, atau Ori, Calculum terus. Jadi, bisa diacak ya. Ini kebetulan saya dapatnya Mithril. Ini ada Prison di My Stalking. Nah, dapatnya Ori, Calculum ya, sorry. Dapat, bukan Mithril, hanya dapatnya Ori, Calculum. Nah, ini kalian bisa gunakan save and load, meskipun saya di sini save and load-nya. Dapatnya 3 kali beruntun, hanya Ori, Calculum terus. Tapi, saya yakin bisa, karena memang begitu caranya. Untuk mendapatkan si Alexandrite, yang harganya 10.000 gold. Jadi, kalian bisa dapat 10.000 gold dalam 1 hari, kalau mendapatkan Alexandrite itu. Oke, jadi, mungkin sampai sini dulu. Videonya, entah ada yang kurang, kayaknya sepertinya tidak ada yang kurang sih. Karena, oh iya, itu tadi kalian mendapatkan kos lakinya itu ya. Tidak boleh, kalau hujan ya, hujan itu tidak berlaku. Dan, hari Rabu juga tidak bisa ya. Jadi, kalian pastikan untuk tidak hujan, untuk datang ke rumah Elan, kasih woolnya ya. Jangan sampai hujan, dan jangan sampai hari Rabu, di hari lain lah. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, share, jangan lupa subscribe juga, komen. di bawah, untuk misalnya kalian mau tanya sesuatu tentang video ini atau video lain. Oke, doa, pamit. Ciao. Sub indo by broth3rmax